Pertanyaannya, tumbuhan paku berikut yang bereproduksi vegetatif menggunakan tunas akar adalah A. Marsilea krenata, B. Asplenium bulbiferum, C. Asplenium pinatividum, D. Opioglosum sp, atau E. Triopterus rigida Penjelasannya Reproduksi secara vegetatif ini merupakan cara reproduksi dengan aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina Nah, perkembang biakan secara vegetatif ini dengan spora haploid Spora itu kemudian terbentuk di sporangium atau kotak spora Yang terjadi melalui pembelahan meiosis Nah, reproduksi secara vegetatif ini bisa terjadi secara alami maupun buatan Contohnya, yang pertama ada fragmentasi Fragmentasi ini merupakan terjadinya pemisahan rhizoma dari koloni induk Pangkal rhizoma atau akar tunggal mati dan cabang-cabangnya akan tumbuh menjadi individu baru Perkembang biakan semacam ini dijumpai pada tumbuhan paku yang tumbuh menjalar Misalnya, Teridium aquilinum dan Triopterus rigida Lalu yang kedua ada kuncup tunas Tunasnya ini dibentuk melalui tiga cara Yang pertama dibentuk pada sisi bawah helai daun Misalnya, Asplenium buldiferum Ada juga tunas yang dibentuk pada sisi atas helai daun Dengan contohnya Asplenium viviparum Dan tunas yang dibentuk pada pangkal daun Contohnya, Sistorepteris bulbifera Kemudian, yang ketiga ada tunas ujung daun Ini dibentuk oleh tunas ujung daun yang bersifat embryonal Bila ujung daun ini menyentuh tanah yang lembab Maka akan segera membentuk tunas dengan akar-akar yang tumbuh ke dalam tanah Selanjutnya, tunas ini akan tumbuh menjadi individu baru Contohnya adalah Asplenium pentividium Dan yang terakhir ada Umbi batang Umbi batang ini dihasilkan untuk dapat bertahan pada tanah yang kering Contohnya adalah Marsilea krenata Nah, dari penjelasan tersebut Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Tumbuhan paku yang bereproduksi dengan cara vegetatif Menggunakan tunas akar adalah Driopteris rigida Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang E Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati